Oke, kita lanjutin lagi Cimera Landnya Dan di video kali ini gue akan ngasih guide lagi Buat kalian para pemula gimana caranya agar bisa nge-solo Nah, salah satunya adalah kalian harus perhatikan yang namanya Attack ya Attack kalian harus kalian perhatikan Oke Bukan CP, ingat bro ya, bukan CPnya CP itu adalah Cimera Land Power ya Ada yang 2000, 2400, 3000 Eh, 30.000, gitu-gitu ya Nah, untuk sekarang ini gue masih 19.849 Ini tuh adalah akumulasi dari start Jadi kalian fokuskan ke attack Nah, untuk bisa mendapatkan start Itu salah satunya adalah dengan cara bermain sigil Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sigil Oke, untuk meningkatkan attack kalian Dan CP kalian juga meningkat Jadi di sini kalian bisa ngedapetin beberapa cara Salah satunya adalah dengan cara mirage Kalian duduk di... Di sini ada nggak ya? Nggak ada meditasinya Nah, bangku ini kayaknya ada nih Nggak ada juga Sebenar Kita masuk ke dalam Nah, ini ada meditate Lalu ada mirage Nah, di sini kalian bisa dapetin Ini ya Jade Atau sigil ya Ini tipenya sigil Nah, untuk versi pembelian Kalian bisa belinya itu di sini Di shop Kalian masuk ke shop Lalu pilihnya growth Lalu sigil Shop, growth, dan sigil Nah, di sini ada yang pembelian menggunakan Apa namanya ini? Ruby Ada yang menggunakan Sage Ya, ini Ada yang menggunakan Ruby Dan ada yang menggunakan ini Sigil essence Nah, sigil essence ini dapatnya dari mana? Tinggal di obtain Aduh, kok nggak kebuka? Nah, ini ada tiga cara Nah, pertama kalian bermain giant beast map Giant beast map itu apa? Nah, ini ya Ini monster-monsternya Dan kalian membuat item ini Nanti akan gue kasih tau yang mana itu Lalu kalian Yang kedua Kalian bisa Smell Akan gue tunjukin Dan home protection Ya, seperti itu Nah, jadi gini Untuk mendapatkannya dulu lah ya Tadi ada Kita disuruh Smell Smell itu kalian ke sini Ya, ini ada Kalian bikin dari sini Dari Spirit Orb Mana sih? Loh, kok hilang? Ah, ini Mana? Nah, ini ya Di Arcan Smelter Itu kalian bikin Setelah itu Baru deh kalian ke situ Aduh, ini Kemana sih jalan gue? Lalu kalian ke sini Nah, yang kalian Smelt itu apa? Yang kalian Smelt itu Sigilnya Misalkan kalian Sudah kebanyakan level 1, 2, 3 Kalian tinggal klik Nanti kalian akan Mendapatkan Sigil essence-nya Ya Coin-nya Untuk bisa Dibelikan ke sini Nah Untuk mendapatkan Sigil essence Itu yang pertama Buset Apaan tuh? Lalu yang kedua Kalian bisa ke sini Nah, ini Ke Hunting Map Ini juga ada Di Ops ya Nanti akan gue tunjukin Nah, ini sesuai level Level Kalian berapa? Gue level Baru 49 50 Nanti akan Ngelawan dia Nanti akan Mendapatkan 80 Semakin tinggi Level Semakin tinggi juga Sigil essence Yang didapat Lalu yang ketiga Dari sini Nah, ini Kalian main ini Home protection Bisa mendapatkan Sigil essence Bisa mendapatkan Sigil essence Dari sini Nah Bikinnya di sini Bro ya Kalian ke sini Orbs Untuk Dapetinnya Di Arcane Hunting Map Lalu Celestial Globe Yang ini Jadi 3 ini 1, 2, 3 Kalian bikin Untuk mendapatkan Sigil essence Untuk pembeliannya Nah Sekarang Sudah dapet ya Koinnya Sudah dapet Yang jadi Permasalahan adalah Worth it Yang mana Disini Ada Harganya 150 50 Dan 15 Setiap hari Kalian bisa Membeli 25 keping Ini 1 kepingnya Itu 150 1 paketnya 150 Untuk dapetin 1 level 3 Random level 3 Jadi bisa dapet Attack Bisa dapet Ini ya Ini semuanya Ada disini Ini ada Berapa bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Salah satu Dari 9 batu ini Kalian bisa dapet Dari ini Tapi yang langsung Yang level 3 nya Harganya 150 Lalu Kalian bisa beli Dalam 1 hari itu Langsung Berapa ya Oh 5 Gue Duitnya gak cukup Bisa dalam 1 hari Bisa beli langsung 25 Jadi kalau misalkan Kalian beli 2 Harganya 300 Dan kalian akan Mendapatkan level 3 Sebanyak 2 batu Begitu juga Dengan yang ini Yang ini juga sama ya Ini harganya 150 Tuman Dia random Level 2 Gitu Untung Untuk didapetin 300 Kalian akan mendapatkan 6 Batu level 2 Dan kalau kalian beli Yang 15 Ini Max nya 375 Tapi kalian mendapatkan 25 batu level 1 Ya level 1 Nah Untuk nge-fuse nya Kalian bisa 3 batu yang sama level 1 Jadi level 2 3 level 2 Jadi level 3 Gitu ya Begitu seterusnya Nah Worth it yang mana Kita beli yang 15 Atau beli Yang langsung Level 3 Kalau misalkan Yang 15 Kita beli 25 Gitu ya 25 Harganya 3 75 Sedangkan ini Kalau misalkan Kita beli 1 2 3 7 Kita beli 7 Harganya 3 50 Cuman dia langsung Dapat 7 Level 2 Langsung Dapat 7 Level 2 Gitu ya Sedangkan ini 25 Level 1 25 Dibagi 3 Sekitar Berapa 8 Berarti Sekitaran 8 Ada 8 Jenis batu Yang Kalau misalkan Hoki Dapat yang sama Itu bisa langsung Ke level tingginya Dan ini Kalian cukup Beli 2 Langsung Dapat 3 Level 3 Sekarang Kita Cobain Aja Yang Ini Kita Tes Kita Tes Dapat Berapa Kita Max Kita Beli Langsung Yang Level 25 Dan Boom Oke Kita Dapat Ini Dia Bentukannya Dispesial Kalau Common Sigil Pack Level 1 Kita Buka Level 25 Bismillah Oke Ada 6 Ini Ada 6 Ini Ada 3 Oh Attack Dapat 3 Lumayan Nah Jadi Kalau Sudah Dapat 3 Itu Bisa Kita Fuse Ya Bentar Ini Kita Grade Oke Kita Fuse Dapat 1 Attack Ya Yang Paling Penting Sih Dapat Ini Yang Lain Nggak Penting Beneran Aduh Oke Selanjutnya Kita Sudah Dapat 1 Lalu Ini Fuse Bisa Langsung 2 Oke Kita Dapat 2 Ada 3 Level 2 Ya Sudah Dapat 3 Level 2 3 Level 2 Lalu Ini Kita Fuse Dapat 4 Lalu 5 Lalu 6 Apakah Dapat 7 Lalu 7 Duh Mencet Mulu Lalu 8 Oke Habis Ya Kita Dapat 8 Ya Dapat 8 Level 2 Nah Sekarang Kita Balik Lagi Kesini Ke OXEN Bukan Ke SHOP 8 Level 2 Dengan Harinya 3 75 Sekarang Kita Coba Yang Beli Yang Ini Nggak Kita Tes Saja Ya 3 75 Dapat 7 Kalau Ini Dapat 7 Level 2 Sedangkan Ini Dapat Level 2 Level 2 Kita Fuse Dapat 8 Tadi Ya Gitu Dan Tidak Bisa Tidak Bisa Dijadikan Level 3 Dan Untuk Meditasi Kalian Bisa Dapat Ini Ini Gua Udah Medium Medium Itu Kalian Bisa Dapat Level 3 Kalau Yang Hard Yang Insane Baru Dapat Level 4 The Best Banget Itu Oh Beda Beda Kalau Untuk Hard Beda Beda Kalau Yang Pertama Ini Hard Dia Dapat Apa Namanya Ini Beginian Ya Blueprint Kalau Yang Ini Dia Dapat Level 4 Create Kalau Yang Ini Medium Dapat Level 3 Hard Dapat Level 4 Sedangkan Yang Ini Atas Insane Baru Dapat Yang Level 4 Oke Kita Cobain Aja Yang Ini Ini Si Senjata Gue Ini Masih Biru Dikasih Waktu 3 Menit Untuk Melawan Musim Ini Ya Kincai Bisa Mentoknya Sampai Mana Nanti Kita Lihat Coba Gue Pake Kampak Lebih Cepet Lebih Cepet Lebih Cepet Ngalanya Pake Kampak Ternyata Aduh Abis Lagi Nge-heal Nge-heal Aduh Dia Di atas Lagi Surem Waktu Tinggal Satu Setengah Menit Jatuh Gak Aduh Aduh Kita Coba Tembak Tinggal Satu Menit Duh Nge-jato Lagi Jatuh 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 Surem Banget Jatuh Jatuh Becah Langsung Palanya Lumayan Dapat Level Tiga Nah Jadi Seperti Itu Untuk Apa Namanya Ini Untuk menaikkan sigil-sigil kalian ya Agar CP kalian itu semakin tinggi 20.000, 24, 26, 30, dan seterusnya Tapi ingat pastikan attack kalian yang harus kalian tinggikan Bukan yang lain Prioritasnya kalian cari sigil Yang paling tinggi adalah attack Kalau bisa ya Pastikan attack kalian itu yang paling utama Lalu yang kedua baru kalian cari critical Oke, jadi serangan attack kalian Akan semakin tinggi ketika dalam keadaan critical Critical ini membuat damage kalian meningkat menjadi 2,5-an Jadi misalkan kalian abok 1.000 Begitu critical jadi 2.500 Kira-kira gitu Terus kalian pakein lagi crit damage-nya Crit damage yang tadinya 1.000 jadi 2.500 ketika critical Maka ketika crit damage-nya ada lagi 2.500 naik Bisa jadi 5.000, 6.000, 7.000 Dan seterusnya Perbanyak itu Gitu ya Ada pun yang lain Itu Gak apa-apa sih Naikin aja Cuman yang prioritas pertama Attack tinggi Critical Biar critical-nya juga tinggi Dan crit damage-nya juga tinggi Crit damage-nya juga tinggi ya Crit damage-nya dan crit damage-nya bonus Damage bonus, crit damage-nya gitu-gitulah Gitu cuy Nah untuk pembeliannya bisa disini ya Yang tadi gue bilang Di shop Saran gue kalau kalian masih banyak level 1-2 Kalian belinya yang ini Hari ini beli ini 15 Udah tahan dulu Besok beli lagi 15 Gitu Sampai nanti kalau udah rata 2 Baru kalian beli yang ini Ya Maksud gue yang rata 2 Di sigil kalian ini Udah pada rata 2 semua Ya Udah pada rata 2 semua Baru kalian belinya Yang ini Yang ini Jangan lagi yang 1 Nah nanti kalau udah rata 3 semua Ya Udah rata 3 semua Di sigil kalian yang ini Ini rata 3 semua Kayak ini kan gue baru Ini 3-nya ada dikit ya Masih banyak rata 2 Maka kalian belinya yang rata 2 Gitu Tapi kalau udah rata 3 Kalian jangan beli lagi yang rata 2 Jangan beli lagi yang ini Tapi belinya yang 150 Gitu Biar bisa ke level 4 dan seterusnya Tapi kalau kalian punya banyak ruby Hajar yang ini Kalau banyak ruby Kalian hajar aja langsung yang ini ya Hajar di sini Di sigil yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Itu attack semua ya Pakai yang attack tuh Ini bisa Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini attack semua coy Karena yang lain gak bisa ya Gitu Ada 6 ini attack semua Kalian hajar Beli attack semua Oke lah Kayaknya sampai disini Untuk informasi Sigil Cara dapetinnya Cara craftingnya Terus Strategi pembelian di shopnya Gitu Kalau kalian punya pertanyaan Tanyaan aja di kolom komentar Ya Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Sampai jumpa di 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 video